Sepasang Garuda Putih Jilid 4 Benar, Kak Kang Mas, Retno Willis lain menceritakan semua pengalamannya, betapa setelah berhasil memenangkan Sayembara, telah mendapat banyak keterangan tentang Nusa Barung dari Dia Chandra Manik. Dia jeng, sebaiknya kita sekarang lari saja meninggalkan pulau. Kalau engkau terlalu lama di S ini, akhirnya engkau akan menemui halangan. Permainanmu terlalu berbahaya, dia jeng, nanti dulu, Kak Kang Mas. Hari ini terjadi hal yang penting. Ada dua orang utusan dari belambangan tiba di sini dan mereka itu adalah orang-orang yang pandai. Bahkan seorang. Di antara mereka telah mencoba untuk mempengaruhi aku dengan ilmu sihirnya. Aku harus menyelidiki dulu apa maksud mereka datang berkunjung. Setelah itu, baru kita melarikan diri, engkau telah menipu Dia Chandra Manik. Kalau ia mengetahui kepalsuanmu, tentu ia akan sakit hati. Karena itu berhati-hatilah, dia jeng, jangan khawatir, Kak Kang. Aku akan bersikap hati-hati. Dia Chandra Manik itu tidak merupakan bahaya karena ia sudah tergila-gila kepadaku, ia memang cantik, Kak Kang. Kalau saja engkau yang mengikuti saya mbara dan menikah dengannya, tentu serasi sekali husha, jangan bicara yang bukan-bukan, dia jeng. Jangan terlalu lama engkau menyelidiki dua orang pendeta dari belambangan itu. Kita harus cepat pergi dari sini. Hasil penyelidikanmu itu sudah cukup, baik, Kak Kang Mas. Berilah waktu seminggu lagi kepadaku. Seminggu kemudian kita akan bertemu di sini, di waktu senja dan kita lari bersama, setelah bercakap-cakap melepas kerinduan, mereka lalu kembali ke Kadipaten, mengambil jalan masing-masing. Menurut cerita Bagus Seto kepada Retno Willis, pemuda itu mundok di rumah seorang dudat tua yang hidup menyendiri di sudut kota. Pada keesokan harinya, Retno Willis memasuki Taman Sari seperti biasa untuk menemui dia Chandramanik mengajarkan ilmu memanah. Hatinya lega karena ia telah bertemu dengan kakaknya dan dengan wajah berseri ia bertemu dengan puteri itu. Ia melihat betapa dia Chandramanik mengenakan pakaian baru yang merah muda sehingga tampak lebih cantik dari biasanya. Retno Willis yang sedang senang hatinya, memuji kecantikan puteri itu. Wahai, dia jeng Chandramanik, engkau kelihatan secantik bidadari dari kahyangan, wajah dia Chandramanik menjadi kemerahan dan ia berkata manja. Ah, kakang mas, harap jangan terlalu memujiku, ia menggapai kepada seorang pelayan dan minta agar pelayan mengambilkan minuman untuk Joko Willis. Setelah minum, dia Chandramanik lalu berkata, kakang mas Joko Willis, mengapa aku amat bodoh? Mempelajari ilmu memanah, sampai sekarang aku belum juga pandai memanah, siapa bilang, dia jeng? Engkau telah memperoleh kemajuan pesat sekali. Bukankah kemarin tiga kali anak panahmu mengenai sasaran? Itu sudah cukup bagus kalau setiap kali melepas anak panah mengenai sasaran, itu baru dapat dibilang bagus, kakang mas. Aku masih lemah dalam hal memidik, dan ketika melepaskan anak panah, jari tangan kananku kurang tenang. Aku minta diajar membidik lagi yang lebih baik, kakang mas. Baiklah, dia jeng. Hari ini akan kuajarkan engkau membidik ke arah sasaran agar tepat, dan bagaimana engkau harus mengerahkan tenaga agar anak panahmu dapat meluncur dengan lurus, mulailah mereka berlatih memanah. Untuk mengajarkan bagaimana membidik dengan baik, terpaksa Joko Willis harus memegang kedua lengan puteri itu dan untuk dapat melakukan ini, dia harus berdiri mepet di belakang puteri itu dan merangkulnya untuk membimbing kedua tangan yang memegang busur dan anak panah. Dengan cara begini, punggung puteri itu dekat sekali dengan dada Joko Willis. Ketika mereka berdua sedang asik belajar membidik, tidak ada orang lain yang menyaksikan karena pelayan telah disuruh pergi oleh dia Chandra Manik. Tiba-tiba ketika ia menarik gendawa dan membidik, puteri itu mengeluh dan tubuhnya condong ke belakang seperti hendak jatuh. Joko Willis yang tidak menyangka, menjadi terkejut ketika si kulengan puteri itu telah mendesak buah dadanya. Ihaha tanda seru dia Chandra Manik terkejut dan kini yakin bahwa Joko Willis adalah seorang perempuan, ia membalik dan memandang kepada pemuda itu dengan metu, terbelalak dan muka pucat. Engkau, engkau seorang wanita tanda seru bisiknya dengan napas terengah-engah karena tegang hatinya. Retno Willis juga terkejut sekali, tidak mengira bahwa rahasianya akan dapat diketahui puteri itu. Ia tidak dapat mengelak lagi dan demi kebaikan puteri itu sendiri ia harus berterus terang agar puteri itu tidak terus tergila-gila kepadanya. Maafkan saya, dia jeng, terus terang saja saya memang seorang perempuan, gila kau. Kenapa engkau mempermainkan aku seperti ini? Mengapa engkau mengikuti sayembara itu, bahkan memenangkannya dan bersedia dijodohkan dengan aku sekali lagi maafkan saya? Saya seorang petualang dan dalam perantauan saya, saya melihat sayembara itu. Melihat para pengikut sayembara yang sombong-sombong dan kasar-kasar, saya tidak tega membiarkan dia jeng menjadi istri seorang di antara mereka. Karena itu aku lalu memasuki sayembara untuk mengalahkan mereka semua sehingga Andika terhindar daripada bahaya menjadi jodoh orang-orang kasar itu, akan tetapi dia Chandra Manik tidak menjawab dan ia menangis, lalu bangkit berdiri dan lari meninggalkan Retno Willis, kembali ke gedung Kadipaten. Sejenak Retno Willis bimbang. Apa yang harus ia lakukan? Apa pula yang akan dilakukan putri itu? Apakah ia harus cepat melarikan diri? Retno Willis menanti di taman sehari sampai lama, mengharapkan Seng Putri akan kembali ke situ. Akan tetapi setelah dinanti-nanti sampai agak lama Seng Putri tidak juga muncul, ia lalu kembali ke kamarnya dan mengambil keputusan untuk melarikan diri pada waktu senja nanti. Sementara itu, dia Chandra Manik berlari ke dalam gedung Kadipaten sambil menangis. Ia mencari ayahnya dan melihat ayahnya sedang berada di ruangan tamu bersama dua orang tamu kakek dari belambangan itu, ia tidak peduli dan terus lari memasuki ruangan itu dan langsung menubruk ayahnya sambil menangis. Duh, kanjeng rombol tanda seru ia menangis. Eh, dia Chandra Manik, ada apakah? Apa yang terjadi dan mengapa engkau menangis seperti ini? Aduh celaka, kanjeng rombol, kita telah tertipu dan terhina tanda seru kata-katanya terhenti karena tangisnya yang terseduh-seduh. Tenanglah, anakku. Ceritakan dengan tenang dan jelas apa yang telah terjadi, kanjeng rombol, Joko Willis itu, dia itu, ternyata adalah seorang wanita tanda seru apa adipati martimpang bangkit berdiri dengan matuh, terbelalak. Di mana si bedebah itu? Berani ia mempermainkan kita? Aku meninggalkannya di taman sari, kanjeng rombol, kanjeng adipati, biarlah kami berdua yang akan menangkapnya kata wasi karangwolo yang sudah bangkit berdiri bersama adik seperguruannya, Guruannya, wasi surangpati, akan kukerahkan pasukan untuk membantu Andika berdua terjadi kesibukan. Tidak kurang dari 30 orang dikerahkan untuk mengawal dua orang pendekta yang akan menangkap Retno Willis itu. Mereka lalu mencari darah yang menyamar sebagai pemuda itu. Akan tetapi Retno Willis sudah meninggalkan taman sari dan berada di dalam kamarnya. Ketika itu Retno Willis masih merasa bimbang. Ia masih ingin menyelidiki kehadiran dua orang pendekta utusan belambangan itu, akan tetapi tidak disangkanya sama sekali rahasianya akan terbuka oleh Seng Puteri. Sama sekali ia tidak tahu bahwa dirinya sudah dibayangi oleh dua orang pendekta itu, bahkan kini kamarnya sudah diketung oleh 30 orang prajurit yang membawa gendawa dan anak panah. Ketika ia mendengar gerakan orang-orang di luar kamarnya, Retno Willis lalu mengintai dari balik jendela. Alangkah terkejutnya melihat banyak prajurit sudah menodongkan anak panah mereka ke arah pintu, juga jendela kamarnya. Kalau ia berusaha keluar dari pintu atau jendela itu, tentu hujan anak panah akan menyambutnya dan itu berbahaya sekali. Mana mungkin menangkis puluhan batang anak panah yang dihujankan ke arahnya. Joko Willis, keluar dan menyerahlah. Engka sudah diketung terdengar bentak nyaring dan Retno Willis mengenal suara ini sebagai suara Adipati Martimpang sendiri. Maklumlah ia bahwa rahasianya tentu sudah dibuka oleh dia Chandra Manik sehingga Seng Adipati itu juga sudah tahu bahwa ia seorang wanita yang menyamar pria. Ia harus dapat meloloskan diri dari S itu karena bahaya besar mengancamnya. Jalan mi lalui pintu atau jendela sudah tertutup, tak mungkin ia keluar dari situ. Satu-satunya jalan adalah menerobos atap rumah. Setelah menghadapi ancaman bahaya ini baru ia merasa menyesal mengapa ia tidak menurut nasihat bagus seto untuk melarikan diri kemarin, dan lebih menyesal lagi bahwa ia tidak membawa pedang pusakannya. Dengan pedang itu mungkin ia dapat menerobos keluar dan memutar pedangnya menangkis hujan anak panah. Sekarang ia bertangan kosong, tidak mungkin ia menempuh bahaya itu. Setelah mengambil keputusan, Retno Willis lalu mengerahkan tenaga saktinya dan ia meloncat naik melalui atap yang diterobosnya dengan kedua tangannya. Ia berhasil menerobos atap dan berada di atas atap. Akan tetapi sama sekali ia tidak mengira bahwa di situ sudah menanti wasi karangwolo dan wasi surang pati. Dua orang pendeta ini sudah menduga bahwa Retno Willis mungkin mengambil jalan menerobos atap, maka begitu tubuh darah perkasa itu muncul, wasi karangwolo sudah menyambutnya dengan sambitan tepung berwarna kuning ke arah muka Retno Willis dan wasi surang pati menyodokan tongkat tularnya ke arah leharnya. Retno Willis menangkis sodokan tongkat tular itu, akan tetapi ia tidak dapat menghindar ketika bubuk kuning itu sebagian mengenai mukanya. Matanya tiba-tiba menjadi pedih dan tidak dapat dibuka, dan hidungnya mencium bau yang amis dan keras. Tiba-tiba ia merasa napasnya sesak dan terpelantinglah Retno Willis di atas atap. Dengan mudah wasi karangwolo menyambut tubuhnya dan menelikung sehingga Retno Willis yang jatuh pingsan itu. Tidak berdaya lagi. Wasi karangwolo membawanya loncat ke bawah. Melihat Joko Willis sudah tertawan, Adipati Martimpang menghunus kerisnya dan hendak menusukan keris itu ke dada Joko Willis. Biar ku bunuh penipu dan pengacau ini hardiknya. Akan tetapi wasi karangwolo menghalangi. Sabar dulu, kan jeng Adipati. Jangan tergesa-gesa membunuhnya. Mungkin saja ia dapat mengaku terus terang siapa sebenarnya ia ini, mungkin telik sandi yang dilepaskan panjalu atau jenggala untuk menyelidiki keadaan kita. Kalau ia sudah membuat pengakuan, nah, baru boleh ia dibunuh di depan rakyat jelata agar mereka takut membuat kacau seperti darah ini, Adipati Martimpang mengangguk-angguk dan menyarungkan kembali kerisnya. Sesuka Andika berdua sajalah untuk memeriksanya, kalau perlu boleh menyiksanya agar ia mengaku. Wasi karangwolo tersenyum. Kamu mempunyai care yang lebih baik untuk membuat ia mengaku, bukan dengan penyiksaan karena boleh jadi darah ini cukup tangguh untuk membungkam mulut dan menahan segala siksaan. Dengan care kami ia akan dengan sendirinya membuat pengakuan. Akan tetapi ia telah menghisap bubuk racun kuning kami dan mungkin sore nanti baru sadar. Kami hanya minta sebuah kamar tahanan yang kokoh kuat untuk mengurung dirinya. Retno Willis lalu diangkat ke dalam sebuah kamar tahanan yang terbuat dari batu dan pintunya terbuat dari besi tebal dengan jeruji di bagian atasnya. Setelah kedua kaki dan tangannya diikat dengan tali yang kuat, dipelikung seperti seekor domba yang hendak disembelih, Retno Willis lalu dilempar ke dalam kamar tahanan itu. Wasi Karangwolo dan Resi Suangpati minta kepada para penjaga untuk meninggalkan mereka bertiga saja dengan tawanan itu. Setelah semua orang pergi, mereka lalu mengerahkan tenaga batin mereka untuk melakukan esihir atas diri Retno Willis. Dalam keadaan tidak sadar, Retno Willis dibuka kedua pelupuk matanya dan kedua orang pendeta itu memandang dengan sinar mat mencorong ke dalam mat Retno Willis. Hei, wanita muda yang menyamar sebagai Joko Willis. Engkau akan menuruti semua kehendak kami. Kalau sudah sadar engkau harus menjawab semua pertanyaan kami dengan sebenarnya kalimat itu diulang-ulang dan beberapa mantra dibisikan oleh kedua wasi itu sampai akhirnya Retno Willis yang masih pingsan itu mengangguk-angguk. Mereka melepaskan lagi Retno Willis yang rebah tak berdaya di atas lantai dan barulah mereka keluar dari kamar tahanan itu. Gadis itu sudah dikuasai dan dikendalikan pikirannya dengan ilmu esihir dan kedua kaki tangannya juga terikat kuat, sedikit pun tidak ada kemungkinan untuk meloloskan diri. Belum lagi keadaan kamar tahanan itu yang kokoh kuat dan di luar kamar tahanan terdapat belasan orang prajurit yang menjaganya. Biar ditambah sepasang sayap di pundak darah itu tak mungkin ia dapat meloloskan diri. Tubuh dalam kamar tahanan itu bergerak-gerak, menggerakkan kaki tangannya akan tetapi ia tidak mampu bangkit. Kedua kaki dan tangannya sudah terbelenggu kuat-kuat. Retno Willis mulai sadar dari pingsannya, akan tetapi ia tidak dapat menggerakkan kaki tangannya. Kepalanya terasa pening sekali. Ketika membuka matanya, ia melihat bahwa dirinya menggeletak di atas lantai yang dingin. Ketika ia mencoba menggerakkan kaki tangannya, ia tidak dapat. Tubuhnya terasa lemas sekali. Ia tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang telah terjadi dengan dirinya. Ia kini hanya tahu bahwa ia telah dibelenggu kaki tangannya dan berada dalam sebuah kamar yang tidak berapa luas, yang hanya mempunyai sebuah pintu baja yang bagian atasnya ada trali besinya yang amat kuat. Ia telah ditawan. Pikiran ini membingungkannya. Ketika timbul niatnya untuk mematahkan belenggu pada kaki tangannya, mendadak di dalam kepalanya terdengar suara yang amat berwibawa. Engkau tidak dapat membebaskan diri dari belenggu karena semua tenagamu habis. Engkau merasa tubuhmu tidak berdaya, lemah lunglai ia harus membenarkan kata-kata yang terngiang di dalam telinganya ini. Tidak mungkin ia membebaskan diri dari belenggu yang demikian kuatnya, sedangkan tubuhnya demikian lemas tak berdaya. Aku lemah, tubuhku lemah tak berdaya. Katanya membenarkan, dan ia pun tidak berani mencoba mengerahkan tenaganya lagi, melainkan rebah miring tak berdaya. Tiba-tiba Retno Willis melihat dua muka orang muncul di luar trali besi itu. Ia tidak ingat lagi siapa mereka, akan tetapi yang tampak olehnya hanya dua pasang metu yang mencorong seperti api dan yang seolah-olah mengikatnya. Ia menjadi gelisah menatap dua pasang metu itu. Wanita muda, siapakah namamu? Jawab yang benar Retno Willis merasa aneh sekali. Mengapa ada orang bertanya seperti itu dan ia merasa tak berdaya, merasa bahwa ia harus menjawab sejujurnya. Akan tetapi ia tidak mampu menahan diri dan ia harus menjawab sejujurnya, seolah ada sesuatu yang amat kuat mendorongnya untuk menjawab. Nama kuat Retno Willis, dua orang kakek itu adalah Wasi Surangpati dan Wasi Karangwolo. Mendengar jawaban itu, mereka saling pandang. Wasi Karangwolo lalu bertanya lagi sambil mengerahkan kekuatan sihirnya untuk mempengaruhi Rara Willis. Dari mana engkau datang? Dari Panjalu, kembali dua orang kakek itu saling pandang dan pada saat itu, Adipati Martimbang pun datang dan ikut menjenguk lewat rali besi di bagian atas pintu. Melihat kehadiran Adipati Martimbang, Wasi Karangwolo mengulang lagi pertanyaannya. Wanita muda, katakan siapa namamu dan dari mana engkau datang? Bagaikan seorang yang sedang mimpi. Jawaban itu meluncur dari mulut Retno Willis di luar kehendaknya sendiri. Namaku Retno Willis dan aku datang dari Panjalu, Adipati Martimbang terkejut. Dia tidak mengenal nama Retno Willis akan tetapi pengakuan gadis itu bahwa ia datang dari Panjalu mengejutkan hatinya. Kiranya benar bahwa gadis ini seorang pelik sandi yang dikirim oleh kerajaan Panjalu. Siapa yang mengutusmu datang ke Nusa Barung? Tidak ada yang mengutusku, apa maksudmu datang ke Nusa Barung hendak melihat-lihat keadaan, menentang kejahatan, membela yang benar dengan adil. Kata-kata terakhir itu adalah tugas yang selalu didengungkan oleh Bagus Seto kepada Retno Willis. Maka sekarang kata-kata itu keluar dengan sendirinya. Siapa ayah Bunda Muasi Karangwolo kembali bertanya untuk dapat mengetahui lebih banyak tentang gadis yang menjadi tawanan itu. Ayahku Patih Panjalu Tejolaksono dan ibuku Endang Pati Broto Dua orang kakek dan adi Patih itu terkejut setengah mati. Metz mereka terbelalak ketika mereka saling pandang. Kalau nama Retno Willis tidak mereka kenal, maka nama Tejolaksono dan Endang Pati Broto itu tentu saja telah mereka kenal. Dengan baik. Dua orang yang sakti Mandraguna, yang pernah mengegerkan Nusa Barung dan Belambangan. Wasi Karangwolo selain terkejut juga girang sekali. Dia menganggap Tejolaksono dan Endang Pati Broto sebagai musuh besarnya. Kakek ini adalah guru dari para senopati di Belambangan yang dulu terbunuh oleh Endang Pati Broto. Para muridnya itu adalah Mayang Krudo, Kolonarmodo, dan Haryo Baruno. Bahkan adi Pati Belambangan di waktu itu, Menaklinggo juga terbunuh oleh wanita sakti itu. Dan kini putri Endang Pati Broto dan Tejolaksono berada di dalam tangannya. Sungguh merupakan balas dendam yang terasa manis sekali bagi wasi Kawangwolo. Adi Pati Martimpang kini yakin pula bahwa putri Pati Panjalu itu pasti datang untuk menyelidiki keadaan dan kekuatan Nusa Barung. Gadis ini merupakan orang yang berbahaya sekali. Ia seorang yang berbahaya sekali kata Adi Pati Martimpang. Kita bunuh saja ia sebelum ia dapat memberi keterangan tentang Nusa Barung kepada Raja Panjalu nanti dulu, kan jeng Adi Pati. Kita kuras dulu keterangan darinya sebanyak-banyaknya, kata wasi Kawangwolo. Dia lalu memandang lagi kepada Retno Willis dan suaranya menggetar penuhi bahwa ketika dia bertanya, Retno Willis, dengan siapa saja engkau datang ke Nusa Barung dengan kakakku, siapa kakakmu itu tanya wasi Kawangwolo, semakin penasaran. Kakang Mas Bagus Seto, di mana dia sekarang di Nusa Barung? Ya, tapi di mana? Retno Willis tidak menjawab karena memang ia tidak tahu di mana kakaknya berada. Retno Willis, jawab, atau aku akan membuat pecah kepalamu. Engkau merasa kepalamu nyeri sekali, seperti dipukuli dari dalam mendadak. Retno Willis memejamkan matanya dan mengerang kesakitan, menggeleng-gelengkan kepalanya yang terasa nyeri sekali. Hayo katakan, di mana adanya Bagus Seto tiba-tiba tampak kuat putih, dan sesosok bayangan putih berkelebat, tahu-tahu di situ telah berdiri seorang pemuda, berpakaian serba putih. Aku berada di sini, kata Bagus Seto yang dengan kepandainya yang tinggi sudah dapat memasuki tempat itu. Dia lalu melemparkan tangkai bunga cempaka putih ke arah kepala Retno Willis dan dia berkata lembut namun penuh getaran yang berwibawa. Dia jeng reno Willis, sadarlah. Engkau telah bebas dari pengaruh jahat yang menguasaimu, tenagamu telah pulih kembali seperti sedia kala Adipati Martimpang terkejut sekali dan berteriak memanggil para senopatinya yang masih berada di luar. Tangkap pemuda itu bentaknya dan dia sendiri lalu menyelinap dan pergi dari tempat itu. Wasi Karangwalo dan Wasi Surangpati juga merasa marah sekali melihat munculnya pemuda berpakaian putih itu. Keparat, menyerahlah bentak mereka sambil mengerahkan ilmu esihir mereka untuk menundukkan Bagus Seto. Akan tetapi pemuda itu tersenyum dan berkata kepada dua orang kakek itu. Sayang sekali mempelajari ilmu hanya untuk melakukan kejahatan. Dua orang kakek itu menyerang dan menubruk maju, akan tetapi sekali berkelebat Bagus Seto telah lenyap dari tempat itu. Sementara itu, Retno Willis seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Ia merasa betapa tenaganya sudah pulih kembali dan kini ia sadar betul bahwa ia telah tertawan dan terbelenggu. Dengan marah Retno Willis lalu mengeluarkan suara melengking tinggi dan sekali menggerakkan kaki tangannya, darah perkasa ini telah membuat melenggu kaki tangannya patah-patah. Ia meloncat berdiri dan mengerahkan tenaganya menerjang daun pintu dari besi itu. Wuuut, beraaak pintu itu jebol dan Retno Willis sudah melompat keluar dari dalam kamar tahanan. Melihat ini, semua orang terkejut dan belasan orang penjaga, juga dua orang kakek itu, mundur dan keluar dari tempat tahanan itu. Retno Willis mengejar mereka dan ketika ia tiba di luar, ia telah terkepung oleh para prajurit yang bersenjatakan tombak dan golok. Darah itu mengamuk. Retno, jangan membunuh orang. Aku menunggumu di dalam guha di mana engkau menyimpan pakaianmu. Terdengar suara kakaknya berdengung di dekat telinga Retno Willis, akan tetapi kakaknya itu tidak tampak berada di situ. Biarpun dia marah sekali dan mengamuk seperti seekor naga betina, namun peringatan kakaknya ini diturutnya dengan patuh. Ia menggerakkan kaki tangannya, menampar dan menendang merobohkan para pengeroyok, akan tetapi tidak ada seorang pun yang ia bunuh. Ia membatasi tenaganya dalam setiap tamparan dan tendangan sehingga yang terkena tidak sampai tewas, hanya terluka yang membuat mereka tidak dapat mengeroyok lagi. Akan tetapi Adipati Martimpang sendiri kini memimpin lima orang senopatinya yang tangguh untuk mengeroyok Retno Willis. Bunuh wanita ini bentaknya kepada Kiwi Sokolo dan empat orang rekannya. Lima orang itu lalu membentak para prajurit supaya mundur dan mereka berlima mengetpung Retno Willis. Darah yang sakti mandraguna itu tidak menjadi gentar. Biarpun lima orang senopati itu menyerangnya dari lima penjuru, akan tetapi dengan kegesitannya ia mampu mengelak dan menangkis sehingga serangan mereka itu semua gagal. Bahkan ketika ia menangkis dengan lengannya, ia mengerahkan tenaga saktinya sehingga lima orang lawannya merasa lengan mereka tergetar hebat dan nyeri seperti telah bertemu dengan lengan baja. Di belakang lima orang senopati itu tampak puluhan orang prajurit yang telah mengepung darah itu. Retno Willis merasa heran dan agak kesal hatinya mengapa kakaknya tidak turun tangan membantunya. Ia maklum bahwa kakaknya itu seorang yang tidak suka berkelahi, akan tetapi melihat adiknya dikeroyok seperti ini. Mengapa dia tidak membantu? Ia maklum bahwa tidak mungkin ia melawan terus. Pasukan itu bisa datang beratus-ratus, tak mungkin dengan tenaganya seorang diri ia harus melawan mereka. Ketika melihat adik pati martimpang di belakang Kiwi Sokolo sambil memerintahkan anak buahnya untuk mengepung dan Retno Willis menemukan ia membalik dan menyerang Kiwi Sokolo dengan Ajiwiso Langking. Tubuh Kiwi Sokolo terpental dan terjengkang oleh pukulan ini dan secepat kilat Retno Willis sudah melompat dan dilain saat ia telah menangkap lengan kanan adik pati martimpang dan menekuknya ke belakang tubuh. Hayo perintahkan mereka semua mundur kalau engkau tidak ingin mati dengan kepala remuk kata Retno Willis dan ia menekuk lengan itu lebih kuat ke belakang punggung seng adik pati sehingga adik pati martimpang mengeluh kesakitan. Sedikit lagi Retno Willis mendorong tangannya ke atas di belakang punggungnya, sambungan tulang pundaknya bisa terlepas. Baik, jangan bunuh aku tanda seru adik pati martimpang lalu berseru nyaring. Semua orang mundur, jangan menyerang lagi melihat betapa darah itu telah menangkap majikan mereka, semua pengeroyok bergerak mundur. Juga kedua wasi itu mundur dengan khawatir. Mereka maklum bahwa darah itu bukan hanya menggertak saja. Mungkin seng adik pati akan benar-benar dibunuh oleh darah yang sakti mandraguna itu kalau mereka tidak mau mundur. Terpaksa mereka juga mundur sampai agak jauh. Retno Willis berkata kepada adik pati yang telah ditawannya. Mari temani aku untuk pergi dari sini. Aku tidak akan membunuhmu, akan tetapi kalau orang-orangmu menyerangku, aku akan lebih dulu membunuhmu kemudian mengamuk dan membunuh semua orangmu. Seng adik pati martimpang juga bukan seorang yang lemah. Akan tetapi ketika dia berusaha untuk meronta dan melepaskan tangannya dari pegangan darah itu, dia sama sekali tidak mampu berkutik. Bukan main kuatnya tangan yang memegang pergelangan tangannya itu. Karena takut akan ancaman Retno Willis, dia pun berteriak, kalian jangan menghalangi Retno Willis. Mundur dan jangan ada yang mencoba menyerangnya Retno Willis merasa lega. Ia telah menemukan Carey yang terbaik untuk dapat meloloskan diri dari tempat itu. Ini jauh lebih mudah dan baik daripada ia harus melawan sekian banyaknya pengeroyok. Ia lalu mendorong tubuh Seng adik pati dan mengajaknya keluar dari kotak adik paten, terus ke hutan di luar pintu gerbang. Hari telah hampir gelap dan ketika Retno Willis tiba di depan guha, ia melihat Bagus Seto telah berada di sana, berdiri sambil menyilangkan lengan di depan dada dan tersenyum. Bagus sekali, Kakang Mas. Andika enak-enak saja di sini membiarkan aku menghadapi pengeroyokan ratusan orang prajurit kata Retno Willis dengan suara kesal. Suatu latihan yang baik bagimu, terutama untuk menahan kesabaranmu, dia jeng. Ini buntalan pakaianmu, tukarlah pakaian di dalam guha dan tinggalkan Seng adik pati di es ini. Dia tidak akan begitu bodoh untuk mencoba melarikan diri, Bagus Seto menyerahkan buntalan pakaian Retno Willis. Darah itu menerimanya lalu menghilang ke dalam guha yang sudah gelap. Kini adik pati martimpang berdiri di depan guha, hanya berdua saja dengan Bagus Seto. Adik pati itu mempertimbangkan keinginannya untuk melarikan diri. Biarpun adiknya amat sakti, pemuda ini belum tentu memiliki kesaktian seperti darah itu, pikirnya. Dia akan mencoba-coba. Cuaca sudah mulai gelap dan dia lebih mengenal medan daripada pemuda asing ini. Dia dapat menghilang ke dalam hutan yang lebat itu. Miliat pemuda itu sama sekali tidak memperhatikan dia dan memandang ke arah lain. Adik pati martimpang menggunakan kesempatan itu untuk mengerahkan seluruh tenaganya meloncat dan melarikan diri. Dan betapa lega hatinya ketika dia tidak melihat pemuda itu berteriak atau mengejarnya. Dia telah lolos. Dengan sekuat tenaga dia pun berloncatan sambil berlari cepat. Tiba-tiba dia terbelalak, memandang ke depan. Di sana, di depannya, telah berdiri pemuda berpakaian putih tadi, tersenyum sambil menyilangkan kedua lengan di depan dadanya seperti tadi ketika dia meninggalkannya di depan guha. Adik pati martimpang cepat memutar tubuhnya dan berlari cepat ke lain jurusan. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat pemuda itu sudah berdiri pula di depannya tanpa berbicara hanya tersenyum saja. Dia bergidik ngeri, lalu timbul kenekatannya. Dia segera menerjang maju dan mengirim pukulan ke arah dada pemuda itu. Pemuda itu sama sekali tidak menangkis atau mengelak. Wut, buk pukulan itu tepat mengenai dada pemuda itu, akan tetapi pemuda itu tidak bergoyang sedikit pun juga. Sebaliknya, adik pati martimpang menahan teriakannya karena tangan kanan yang memukul itu seperti remuk rasanya, seolah dia memukul sebuah dinding baja. Dia hanya dapat memegangi kepalan tangan kanan dengan tangan kirinya dan mendesis-desis menahan rasa nyeri. Kan jeng adip pati, mari kita kembali ke guha, kata pemuda itu dengan suara yang lemah lembut. Adip pati martimpang maklum bahwa dia menghadapi seorang yang bahkan lebih sakti daripada Retno Willis, maka dia pun tidak banyak membantah, seperti seekor domba dituntun dia mengikuti pemuda itu kembali ke tempat tadi. Retno Willis keluar dari dalam guha dan di bawah sinar matahari yang hampir tenggelam, Seng Adip pati memandang dengan bengong. Dia melihat seorang gadis berpakaian serba putih yang cantik jelita seperti Dewi Kahyangan. Sukar untuk dapat percaya bahwa darah secantik ini dapat menjadi seorang yang amat sakti. Kan jeng adip pati martimpang, sekarang adika harus mengawal kami sampai menyeberang ke daratan sana. Mari, kakang mas bagus, kita tinggalkan pulau ini, mereka bertiga lalu keluar dari dalam hutan itu. Dari jauh tampak banyak prajurit, dipimpin oleh lima orang senopati dengan senjata lengkap seperti hendak maju perang. Akan tetapi mereka, hanya berani mengawasi dari jauh saja. Ketika tiga orang itu berjalan menuju ke selatan, mereka pun hanya berani membayangi dari jauh. Demikian pula, ketika Retno Willis memaksa adip pati martimpang mencarikan sebuah perahu dan mereka bertiga dengan naik perahu menyeberang ke daratan, para senopati nusabarung juga sibuk mencari perahu dan membayangi dari jarak jauh. Retno Willis cukup cerdik untuk tidak melepaskan seng adip pati ketika ia telah memperoleh perahu. Kalau begitu halnya, tentu anak buah nusabarung itu akan beramai-ramai mengejar dengan perahu dan kalau sampai mereka tersusul, celakalah ia dan kakaknya. Kalau perahu mereka digulingkan, mereka akan tidak berdaya berada dalam air sehingga akhirnya tentu dapat tertangkap atau terbunuh. Baru setelah tiba di pantai daratan, Retno Willis berkata kepada adip pati martimpang. Sekarang kami bebaskan Andika, adip pati martimpang. Aku hanya berpesan agar Andika tidak menjodohkan puterimu dengan orang-orang kasar dan sombong seperti Kalinggo. Kasihan sekali seng putri kalau terjatuh ke tangan orang-orang seperti itu. Nah, selama tinggal Retno Willis lalu pergi bersama kakaknya. Adip pati martimpang hanya dapat memandang kepada dua bayangan putih itu yang menuju ke timur, perlahan-lahan ditelan kegelapan malam. Ketika orang-orangnya mendarat, adip pati martimpang tidak menyuruh mereka melakukan pengejaran, melainkan memerintahkan mereka kembali ke Pulau Nusa Barung. Persidangan di Kadipaten Belambangan itu berlangsung dengan tertib. Adip pati menaksampar dari Belambangan adalah seorang yang bertubuh tinggi besar, bermuka merah dan berkumis melintang sehingga tampak berwibawa sekali. Memang dia memegang tampuk pemerintahan dengan tangan besi, dengan galak dan tak mengenal ampun dia menghukum hamba sahaya yang berbuat kesalahan, menghukum pula para pambung peraja yang bertindak salah. Karena itu, adip pati menaksampar ditakuti semua orang. Usia adip pati menaksampar sudah 40 tahun, akan tetapi dari sekian banyak istrinya, dia hanya mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama dia Ayu Kerti, seorang gadis berusia 17 tahun yang cantik jelita. Ibu gadis ini juga seorang puteri dari Bali Dwi Pa yang cantik jelita, maka tidak mengherankan kalau anaknya pun demikian cantiknya. Dalam persidangan itu, para pambung peraja memberi laporan tentang tugas mereka masing-masing. Setelah Seng Adipati memberi nasihat dan usul-usul kepada pembantunya, persidangan itu dibubarkan karena ada laporan dari para pengawal bahwa di luar kadipatan ada beberapa orang tamu penting mohon menghadap adip pati menaksampar. Mendengar bahwa pimpinan para tamu itu adalah utusan yang datang dari negeri Chola di India, Seng Adipati bergegas membubarkan persidangan dan tak lama kemudian dia sudah menanti para tamunya di ruangan tamu. Setelah para tamu dipersilakan masuk ke dalam ruangan ternu, maka bermunculanlah seorang kakek yang berusia kurang lebih 65 tahun bersama seorang wanita yang usianya sudah 40 tahun namun masih tampak cantik jelita dan genit, dan seorang laki-laki gagah perkasa bertubuh raksasa berusia 40-an tahun. Setelah mempersilahkan tiga orang tamunya untuk mengambil tempat duduk, Adipati menaksampar lalu berkata, Selamat datang di Kadipaten Belambangan Paman Pendeta, dia menyebut pendeta karena kakek itu memang berpakaian jubah panjang seperti seorang pendeta. Kami merasa belum mengenal paman, siapakah nama paman yang mulia dan dari mana paman datang heheheh, kan jeng Adipati yang gagah perkasa. Saya bernama Wasisi Wamurti dan saya datang ke Belambangan sebagai utusan Seng Maha Prabu di negeri Chola. Adipati menaksampar mengangguk-angguk. Biarpun letaknya amat jauh, negeri Chola adalah sahabat kami. Tidak tahu ada urusan apakah paman datang ke Belambangan sebelum saya menjelaskan maksud kunjungan saya ini, Perkenalkan lebih dulu wanita ini adalah Nidewi Durgomala yang menjadi murid saya, dan ini adalah Kisiwananda putra saya. Adipati menaksampar memandang kepada keduanya dan berkata, Selamat datang di Belambangan, yang dijawab oleh keduanya dengan hormat menyatakan terima kasih mereka. Wasisi Wamurti lalu mengeluarkan sepucuk surat dari saku jubahnya dan menyerahkannya kepada Adipati Menaksampar. Kedatangan saya ini diantar oleh sepucuk surat dari Seng Prabu untuk paduka, kan jeng Adipati, Adipati Menaksampar menerima surat itu dan membacanya. Isinya adalah surat pengantar dari Raja Chola yang menyatakan bahwa Wasisi Wamurti adalah seorang pendeta yang diutus ke Jawa Dwipa untuk menyebar agama Siwa. Akan tetapi untuk menyebar luaskan agama Siwa, kenapa paman Wasi datang ke Belambangan tanya Adipati Menaksampar. Saya ingin menyebar agama kami di daerah Panjalu dan Jengdala sampai ke Belambangan dan Bali Dwipa. Dan terutama sekali karena di sini saya mempunyai saudara yang telah lama membantu paduka, yaitu Wasi Karangwolo, wajah Adipati Menaksampar menjadi berseri ketika mendengar ucapan itu. Ah, paman Wasi masih saudara dengan paman dawasi Karangwolo. Dia adalah adik seperguruan saya, Kanjeng Adipati. Kabar terakhir yang saya dapat mengatakan bahwa dia telah menjadi penasihat paduka di sini. Benarkah itu dan di mana dia berada benar sekali, paman? Paman Wasi Karangwolo adalah penasihat kami dan dia sedang menjadi utusan Belambangan dan pergi ke Nusa Barung bersama adik seperguruannya yang bernama Wasi Surangpati. Ahaha, jadi Surangpati juga sudah berada di sini? Bagus sekali. Kalau begitu saya akan mendapat pembantu-pembantu yang dapat diandalkan, yang ingin kami ketahui, mengapa paman Wasi hendak menyebar luaskan agama siwa ke Panjalu dan Jenggala, seperti Kanjeng Adipati tentu telah memaklumi, kerajaan yang kini telah menjadi dua itu adalah musuh besar negeri Chola. Kami hendak menyebar luaskan agama siwa untuk memecah belah. Kalau sudah terjadi pemecah belahan kepercayaan, maka tentu Panjalu dan Jenggala akan menjadi lemah dan mudah diserbu dan ditundukan, bagus sekali. Hal itu cocok dengan keinginan kami, paman Wasi. Sejak dahulu pun kami bermusuhan dengan Panjalu dan biarpun kami pernah ditundukan dan dikalahkan, namun kami tidak pernah mau mengakui mereka sebagai kerajaan yang menguasai kami. Bahkan kami mengutus paman Wasi Karangwolo juga untuk mengadakan persekutuan dengan Nusa Barung untuk menentang kerajaan Jenggala yang mengakui belambangan sebagai daerah kekuasaannya, Akan tetapi, kerajaan Jenggala cukup kuat, apalagi kalau dibantu oleh Panjalu. Pasukan mereka kuat sekali dan mereka memiliki banyak senopati yang sakti mandraguna, kami tahu, paman Wasi. Akan tetapi kami sudah mendapatkan janji dari Bali Dwi Pak untuk membantu kami, bagus kalau begitu. Akan tetapi, gerakan senjata itu sebaiknya ditunda dulu. Baru setelah dengan penyebar luasan agama yang dapat memecah belah mereka, kita pukul dengan kekuatan senjata, selagi mereka bercakap-cakap, masuklah seorang pengawal yang melaporkan bahwa Wasi Karangwolo dan Wasi Surangpati telah datang dan mohon menghadap Seng Adipati Menak Sampar. Mendengar laporan ini, Adipati Menak Sampar menjadi gembira sekali. Bagus, persilahkan mereka langsung menghadap ke sini setelah pengawal pergi dia berkata kepada Wasi Suamurti, Paman Wasi, kebetulan sekali dua orang adik seperguruan Andika, yang kami utus ke Nusa Barung telah datang kembali, pertemuan antara ketiga pendekta dan dua orang murid itu amat mengembirakan. Setelah saling memberi salam dan menanyakan keselamatan masing-masing, mereka lalu duduk dan kesempatan ini dipergunakan oleh Adipati Menak Sampar untuk bertanya kepada kedua orang utusannya itu. Bagaimana kabarnya dengan tugas Andika berdua, Paman Wasi Karangwolo kami sudah bercakap-cakap dengan Seng Adipati Martimpang tentang kerjasama kita dan kami melihat bahwa Kadipaten Nusa Barung juga sudah mengadakan persiapan dengan baik. Nusa Barung sudah menghimpun pasukan dan menambah jumlah prajurit mereka, bahkan sebagian pasukan sudah dipersiapkan di pantai daratan untuk menjaga kalau-kalau ada gerakan pasukan jenggala ke sana, bagus sekali kalau begitu. Dengan adanya Nusa Barung yang sudah siap, kita sudah mempunyai sekutu di garis depan. Nusa Barung dapat menjadi benteng pertama kita untuk membendung kalau-kalau ada pasukan dari barat menyerang daerah kita, akan tetapi ada berita buruk, kan Jeng Adipati? Biarpun Nusa Barung sudah mengadakan persiapan, ternyata telah ada. Dua orang sakti dari Panjalu yang dapat menyelingap masuk dan memikin kacau Nusa Barung, Adipati menak sampar terkejut, demikian pula tiga orang tamunya yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Ah, bagaimana mereka begitu ceroboh sehingga kemasukan telik sandi? Siapakah dua orang sakti dari Panjalu itu ceritanya begini, kan Jeng Adipati? Ketika kami berdua tiba di Nusa Barung, Adipati Martimpang sedang mengadakan sayembara tanding untuk mencarikan jodoh putrinya. Banyak orang muda yang memasuki sayembara, diantaranya bahkan Kalingo, putra Senopati Rajah Beling dari Belambangan. Akan tetapi yang keluar sebagai pemenang sayembara adalah seorang pemuda bernama Joko Willis yang datang dari Pegunungan Willis. Joko Willis ini mengalahkan semua peserta, bahkan mengalahkan Senopati Wisokolo dari Nusa Barung yang menjadi penguji dalam sayembara itu. Pemuda itu tangguh dan sakti mandraguna. Dialah yang diterima menjadi calon mantu dan pengganti Adipati Martimpang. Kami berdua merasa penasaran sekali mengapa Adipati Martimpang memilih dia, bukan Kalingo. Kami datang agak terlambat sehingga tidak sempat membekali dengan Aji yang dapat mengalahkan Joko Willis. Kemudian bagaimana, Paman Karangwolo tanya Seng Adipati dengan hati tertarik. Wasi Karangwolo melanjutkan. Setelah menangkan sayembara, Joko Willis tidak bersedia dinikahkan dengan dia. Diah Chandra Manik, akan tetapi minta ditangguhkan setahun lagi. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, Diah Chandra Manik melaporkan kepada ayahnya bahwa Joko Willis itu sesungguhnya seorang wanita yang menyamar. Ah, seorang wanita. Mengapa ia menyamar dan mengikuti sayembara memilih jodoh itu? Hal itulah yang mendatangkan kecurigaan dan kami lalu membantu Adipati Nusabarung untuk menangkapnya. Kami berdua berhasil menawannya dan mempengaruhinya dengan sihir, ia mengaku bernama Retno Willis dan Siapakah gadis itu? Bukan lain adalah Putri Kipatih Tejolak Sono dan Putri Endang Pati Broto, semua orang terkejut mendengar nama sepasang suami istri itu. Mereka semua menganggap dua orang itu sebagai musuh besar. Bahkan Wasi Siwa Murti juga mendendam kepada mereka yang dianggap telah menyebabkan kematian mendiang Wasi Bagaspati dan Wasi Bagaskolo, rekan-rekannya yang menjadi utusan negeri Chola dan sama-sama penyembah Batara Siwa. Adi Wasi Karangwolo, kemudian bagaimana kelanjutannya tanya Wasi Siwa Murti kepada adik seperguruannya? Wasi Karangwolo menceritakan selanjutnya. Kami berdua sudah menguasai Retno Willis dan ketika kami sedang mengorek keterangan darinya apakah ia datang sebagai utusan panjalu dan menjadi telik sandi, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang bernama Bagus Seto dan diakui sebagai kakak Retno Willis. Pemuda itu ternyata Saktiman Draguna. Dengan lemparan setangke cempaka putih ia dapat menyadarkan Retno Willis yang dapat membebaskan diri dan mengamuk. Kami sudah mengerahkan pasukan untuk menangkapnya kembali, akan tetapi tiba-tiba ia dapat menangkap dan menyandara Adipati Martimpang sehingga ia dapat meloloskan diri ke pantai daratan sambil menyandara Seng Adipati. Kami tidak berdaya dan terpaksa membiarkan ia lolos, semua yang mendengar cerita ini tertegun. Tidak salah lagi, Retno Willis dan Bagus Seto itu tentulah telik sandi yang dikirim panjalu atau jenggala untuk menyelidiki keadaan di Nusa Barung. Kalau begitu lebih baik kita mendahului mereka. Bergabung dengan Nusa Barung dan menyerang jenggala, kata Seng Adipati Menak Sampar. Nanti dulu, kan Jeng Adipati, kata Wasi Karangwolo. Adipati Nusa Barung juga menghendaki demikian, akan tetapi kami menjegahnya. Kini belum tiba waktunya kita menyerang jenggala. Kami akan lebih dulu bertindak menyebar luaskan agama kami untuk menarik rakyat berpihak kepada kami. Kalau terjadi perpecahan di antara mereka karena agama, tentu keadaan mereka lemah dan itulah saatnya bagi kita untuk melakukan penyerbuan, apa yang dikatakan Adi Karangwolo benar, kan Jeng Adipati. Pasukan jenggala dan panjalu kuat sekali. Kita harus membuatnya lemah lebih dulu melalui penyebaran agama. Saya, murid saya Nidewi Durgomolo dan anak saya Kisiwananda akan membantu agar mereka memasuki agama kami dan kalau sudah begitu halnya, maka akan mudah memujuk rakyat jenggala dan panjalu untuk berpihak kepada kita. Adipati Menak Sampar mengangguk-angguk tanda setuju. Dia mengerti bahwa agama penyembah Batara Suah, Batara Kala dan Batari Durga ini mudah berkembang biak dan para pendetanya memiliki pengaruh yang amat besar terhadap umatnya. Kalau begitu, kami dapat menyetujui dan kami serahkan kepada Pamanwasi Karangwolo dan Pamanwasi Surangpati, dibantu oleh Pamanwasi Siwa Murti dan dua orang muridnya. Andika bertiga dapat menggunakan bantuan pasukan setiap waktu Andika bertiga memerlukannya, kata Adipati Menak Sampar. Perundingan ditutup dengan jamuan makan bagi para tamu, yaitu Asiswa Murti, Kisiwananda dan Nidewi Durga Molo. Bagus Seto dan Retno Willis melakukan perjalanan dengan santai menuju ke timur. Pada suatu siang yang cerah, mereka berhenti dan beristirahat di bawah sebatang pohon asam yang besar. Mereka duduk di atas batu-batu yang banyak berserakan di bawah pohon, menggunakan sapu tangan untuk menghapus keringat yang membasai leher mereka. Matahari amat terik dan sinarnya menyengat tubuh. Nyaman memang mengasuh di bawah pohon asam itu. Angin semilir seperti mengipasi tubuh mereka dan Retno Willis memandang ke atas. Banyak buah asam bergantungan di dahan. Tiba-tiba ia melihat sepasang burung sedang bercumbu di atas dahan. Ia tersenyum gelis hingga Bagus Seto juga memandang ke atas. Dia pun melihat sepasang burung itu dan tersenyum juga, bukan menertawakan burung-burung itu. Lumi lainkan menertawakan adiknya yang tersenyum melihat burung-burung itu bercumbu. Burung-burung tak tahu malu, kata Retno Willis melihat kakaknya tersenyum. Eh, kenapa, dia jeng? Burung-burung itu berkasih kasehan, sudah sewajarnya, dan sudah sesuai dengan kehendak yang widi. Mengapa kau katakan tidak tahu malu apakah itu yang dinamakan cinta, kakang mas benar, dan cinta itu suci adanya, walaupun di dalam cinta itu terkandung nafsu berahi, apakah cinta manusia juga mengandung nafsu, kakang tentu saja. Di dunia ini, di antara tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia, cintanya tentu mengandung nafsu betahi, cinta semua makhluk mengandung pamrih karena disenangkan hatinya. Tidak ada cinta tanpa pamrih, karena itu semua cinta bergelimang nafsu. Akan tetapi cinta antara suami-istri adalah suci, bukan kakang. Suami-istri kadang mengalah demi membahagiakan masing-masing pihak, tanpa pamrih, bagus seto tersenyum. Biarpun dengan menyesal, terpaksa harus kukatakan, bahwa cinta antara suami-istri juga tidak terbebas daripada nalsu, akan tetapi hal itu adalah sewajarnya karena nafsu berahi inilah yang merupakan syarat berkembang biaknya manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Berarti bahwa sejak kita lahir, kita sudah disertai nafsu, jadi sudah sesuai dengan kehendak yang widi, aku menjadi bingung, kakang. Kalau semua cinta dilumuri nafsu, maka cinta itu kotor, kakang. Bukankah nafsu itu merupakan sesuatu yang buruk dan dapat menyeret manusia ke jurang kesengsaraan sama sekali tidak demikian, adikku. Nafsu berahi, seperti juga nafsu lain, merupakan hal yang amat berguna bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya nafsu berahi dalam cinta kasih, maka manusia tidak akan berkembang biak seperti sekarang ini. Akan tetapi seperti juga nafsu lain, nafsu berahi juga amat berbahaya kalau sudah menguasai dan memperhamba manusia. Kalau seseorang telah diperhamba nafsu berahi maka dia akan mengejar kesenangan melalui nafsu berahinya sedemikian rupa sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang susat, seperti perkosaan, perjinaan, pelacuran dan lain-lain. Ah, aku menjadi ngeri memikirkan soal cinta kasih kalau begitu. Akan tetapi benar-benarkah tidak ada cinta kasih yang bersih daripada nafsu bagi manusia tidak ada, adikku. Tidak akan ada cinta kalau tidak ada nafsu. Nafsu itu menyenangkan, nafsu itu hendak memuaskan diri, hendak menyenangkan diri sendiri. Seorang baru mencinta kalau yang dicinta itu menarik hatinya, menyenangkan hatinya melalui kecantikan, keluhuran budi, kepandayan, harta benda dan sebagainya. Pendeknya, orang. Desenangkan dulu hatinya baru jatuh cinta. Dapatkah seorang wanita mencinta seorang pria atau seorang pria mencinta seorang wanita kalau yang dicintanya itu ternyata tidak dapat melakukan hubungan badan? Tentu saja tidak. Betapapun buruknya kenyataan ini, betapapun sarunya, namun kenyataannya demikianlah. Oleh karena itu, banyak terjadi bahwa cinta seseorang dapat berubah dan berbalik menjadi benci. Mengapa? Karena kalau disenangkan dia mencinta, kalau sekali waktu dia disusahkan, dia menjadi marah dan cintanya berubah menjadi benci. Demikianlah ulah nafsu, adikku. Berbahagialah orang yang dapat mengikuti dan mengerti akan gerak-gerik nafsu yang menguasai diri sendiri, Retno Willis mengerutkan alisnya yang kecil hitam melengkung indah itu. Ia teringat akan mendiang Adi Wijaya. Orang yang dianggap sebagai pamannya atau bahkan pengganti orang tuanya sendiri itu mencintanya tanpa pamrih, mencintanya dengan hati bersih dan suci, bahkan rela mengorbankan dirinya untuknya. Akan tetapi, kakang. Bukankah terdapat cinta kasih antara sahabat yang benar-benar bersih dari nafsu, cinta kasih murni antara dua orang sahabat yang setia tidak ada, adikku. Cinta antara dua orang sahabat juga bergelimang nafsu, walaupun bukan nafsu berahi. Cinta seorang sahabat itu tentu didorong karena dia menganggap orang yang dicintanya itu baik terhadapnya, menyenangkan dan menguntungkan. Selama ada penilaian antara baik dan buruk, tentu cinta yang timbul karena penilaian itu ditunggangi nafsu, kalau begitu di dunia ini tidak terdapat cinta kasih sejati, cinta kasih yang suci dan murni tentu saja ada, dia jengret no willis tengoklah ke sekelilingmu. Semua yang tampak ini berguna bagi kehidupan manusia. Pohon-pohon, bahkan pohon asam ini amat berguna bagi manusia. Buahnya untuk masak, daunnya untuk jamu. Dan kayunya masih dapat digunakan untuk membangun rumah dan kayu bakar. Lihat bunga-bunga indah itu. Teampak oleh mati manusia demikian indah menyenangkan. Baunya juga harum amat menyegarkan bagi penciuman. Lihat sinar matahari, demikian indah dan mendatangkan terang, juga menghidupkan. Rasakan semilirnya angin yang demikian menyejuk dan menyegarkan. Lihatlah, di sekeliling kita. Tanah tersedia untuk kita, menghasilkan segala macam kebutuhan hidup manusia. Semua itu diberikan tanpa pamrih, tanpa memandang bulu dan terus-menerus. Bukan hanya manusia yang mendapat limpahan berkah ini, melainkan juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, semua itulah cinta kasih, adikku. Itulah sifat yang widi, yaitu kasih. Retno Willis memandang kakaknya dan mati yang indah itu terbelalak, berseri. Kakang, engkau membuka mataku. Betapa buta aku selama ini tidak melihat dan tidak merasakan lagi adanya berkah dan cinta kasih suci yang berlimpah ruah diberikan kepadaku itulah, adikku. Itulah pekerjaan nafsu yang selalu menarik perhatian kita sehingga kita selalu mengejar kesenangan, mengejar sesuatu yang tidak ada pada kita. Nafsu tidak mengenal puas, tidak mengenal cukup, akan selalu mendorong kita untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Akhirnya nafsu menyeret kita ke dalam perbuatan yang sesat dan jahat. Aku girang bahwa engkau merasa terbuka matamu, dia jeng. Setelah bercakap-cakap dan tidak merasa gerah lagi, kedua orang kakak beradik itu hendak melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi pada saat itu terdengar orang bertembang dengan suara yang berat dan dalam. Rumang sanemung nalong so susah saja roni ngurip saka behing keng tinujuh. Oleh namun kuciwo sing dioyak oya teko luput luwi becik esing narimo opo paring ying yang widi arti tembang itu adalah. Rasanya hanya nelangsa, susah dalam kehidupan, semua yang diharapkan, hanya mendapat kecewa, yang dikejar-kejar tak dapat, lebih baik yang menerima, apa yang diberikan yang widi. Bagus Seto dan Retno Willis tidak jadi meninggalkan tempat di bawah pohon asam itu dan menanti orang yang bertembang itu datang dekat. Dia seorang paman tani berusia hampir 50 tahun, bercelana hitam tak berbaju, bajunya berada di atas singkong yang dipikulnya dalam dua buah keranjang. Orang itu bertubuh kurus, tulang-tulangnya menonjol di bawah kulitnya yang coklat karena banyak terbakar sinar matahari. Otot-ototnya juga menonjol, menunjukkan bahwa otot-otot itu sering dipergunakan untuk memikul berat dan bekerja keras. Kakinya telanjang. Seluruh penampilan kakek ini, dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya, memperlihatkan kesederhaan yang polos, tidak dibuat-buat, kesederhanaan yang mendekati kemiskinan. Namun wajah itu berseri, matanya memandang polos ke depan, kosong dan tidak peduli. Ketika tiba dekat pohon asam yang lebat itu, dia berhenti melangkah, lalu menghampiri tempat teduh itu, melepaskan pikulannya yang berat. Dengan tangan kanannya dia menanggalkan sebuah caping dari kepalanya dan mengipasi dadanya yang berkeringat dengan caping itu. Kemudian dia memandang kepada Bagus Seto dan Retno Willis dan tampak keheranan dalam sinar matanya. Bagus Seto tersenyum kepadanya dan bertanya, Paman, kidung pangkur yang kau tembangkan tadi indah sekali kakek itu tersenyum dan seketika wajahnya yang penuh keriput itu tampak segar dan muda. Wah, gemas, tembangku hanya tembang orang dusun, benar, Paman, aku tertarik sekali, terutama isi tembang itu. Apakah engkau merasa setuju kalau ada orang yang mempunyai cita-cita untuk meraih keadaan yang lebih baik petani itu menggunakan baju hitamnya yang tadi ditaruh di atas singkong untuk menghapus keringat dari leher dan mukanya? Mengharapkan sesuatu yang tidak ada hanya merupakan penyiksaan diri belaka, denmas. Kalau hasilnya luput, kita akan merasa nelangsa dan kecewa, sebaliknya kalau dapat, kita tetap saja tidak puas dan mengharapkan yang lebih baik atau lebih banyak. Daripada mengharapkan yang tidak-tidak, lebih baik menerima apa yang diberikan oleh yang widi, petani itu memandang ke arah pikulannya, mungkin menaksir-naksir berapa yang akan didapatnya dari penjualan sepikul esingkong itu. Akan tetapi kalau begitu hidup ini tidak akan ada kemajuan, paman. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang tentu berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita? Dengan usaha keras tentunya. Oh-oh-oh, saja, denmas. Kita harus bekerja setiap hari, karena apakah artinya hidup ini tanpa bekerja? Kita bekerja sekuat tenaga setiap hari, tanpa mengharapkan apa-apa dan apa yang datang sebagai hasil pekerjaan kita itu, itulah anugerah dan berkah yang widi yang harus kita terima dengan penuh rasa syukur, tanpa mengharapkan yang bukan-bukan, petani itu bicara dengan bahasa yang bersahaja, akan tetapi menyentuh perasaan bagus seto. Kalau begitu pandangan hidup paman, maka paman menyerah dengan penuh kepasrahan kepada yang widi untuk menentukan keadaan hidup paman tentu saja, denmas. Yang widi kuasa mengatur segalanya. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk menolak apa yang telah ditentukan yang widi. Tugas kita hanya bekerja sebaik mungkin dan setelah itu maka aku pasrah kepada yang widi. Apapun yang diberikan kepadaku akanku terima dengan penuh rasa syukur. Kalau sudah begitu, maka kehidupan ini terasa nikmatnya nikmat dari berkah yang widi yang tidak ada henti-hentinya kepada kita. Dia jengretno, inilah contohnya seorang yang berbahagia kata bagus seto kepada adiknya. Biarpun ucapan petani singkong itu amat sederhana, namun ucapannya mengandung arti yang amat dalam sehingga retno-wilis masih belum mengerti benar. Ia memandang kepada kakek itu dengan kagum lalu bertanya, Paman, bahagiakah paman dalam hidup paman? Kakek itu memandang kepada retno-wilis dengan sinar metu, tidak mengerti. Apa maksudan dika, dena jeng? Apa itu bahagia? Saya tidak membutuhkan bahagia, retno-wilis terbelalak. Kalau kata bahagia saja tidak mengerti, bagaimana mungkin orang hidup berbahagia? Akan tetapi bagus seto tersenyum kepada adiknya. Dia jeng, justru karena paman ini tidak membutuhkan bahagia, itu berarti bahwa dia telah berbahagia. Kebahagiaan hanya dikejar-kejar orang yang hidupnya tidak bahagia, yang hidupnya diganggu persoalan-persoalan yang menyusahkan dan menggelisahkan hatinya. Kalau gangguan itu tidak ada lagi, maka orang pun tidak butuh bahagia karena sesungguhnya dia sudah berbahagia. Seperti orang yang sakit saja yang membutuhkan kesehatan, Kalau orang itu tidak sakit lagi, dia tidak butuh akan kesehatan karena sesungguhnya dia sudah sehat. Mengertikah engkau, adikku retno-wilis baru mengerti setengah-setengah saja. Semua orang di dunia ini mengejar kebahagiaan, bagaimana petani miskin ini dikatakan oleh kakaknya sebagai orang yang berbahagia karena dia tidak mengejar, bahkan tidak mengerti apa itu kebahagiaan? Wah, matahari sudah naik tinggi, saya harus berangkat sekarang, Denmas. Nanti pasarnya keburu sepi dan tidak ada yang membeli singkongku ini. Selamat tinggal, Denmas dan Denajeng. Selamat jalan, Paman. Semoga yang widi selalu memberkahimu seperti yang Andika nikmati setama ini, kata Bagus Seto dan petani itu lalu memikul lagi dua keranjang singkong itu dan meninggalkan tempat itu. Retno-wilis mengikuti petani itu dengan pandang matanya. Betapa tubuh kurus itu tersok-sok memikul beban yang berat, akan tetapi betapa lincahnya kedua tangannya itu berlenggang dan kedua kaki itu melangkah seperti orang menari-nari gembira. Hayo, Diajeng, kita lanjutkan perjalanan kita, kata Bagus Seto dan Retno-wilis mengangguk, lalu mereka berdua melangkah ke arah timur meninggalkan pohon asam itu. Kakang, aku masih memikirkan pembahasan tentang cinta kasih tadi. Aku masih merasa ngeri melihat kenyataan bahwa tidak ada cinta kasih yang murni, semua cinta kasih manusia bergelimang nafsu. Aku ngeri, kakang dan tidak mau jatuh cinta Bagus Seto tertawa. Haha, mudah saja engkau berkata demikian, adikku. Akan tetapi sekali waktu akan tiba saatnya engkau bertemu seseorang dan jatuh cinta kepadanya, baik kau kehendaki maupun tidak. Jodoh manusia ditentukan oleh Yang Widi, dan sekali engkau bertemu dengan calon jodohmu yang sudah ditentukan, engkau akan jatuh cinta padanya dan dia akan jatuh cinta padamu. Mencinta dengan dorongan nafsu tentu saja, karena Yang Widi menghendaki demikian. Ingat, engkau diciptakan untuk kelak menjadi seorang ibu yang melahirkan anak-anakmu, dan untuk itu engkau harus lebih dulu jatuh cinta kepada seorang pria dan menjadi istrinya, ih, ngeri aku memikirkan dan membayangkan hal itu. Saling jatuh cinta dengan nafsu. Aku tidak ingin jatuh cinta, kakang mas. Biar selama hidupku aku begini saja, hidup seorang diri, hem, kalau cinta berahi sudah menyelubungi hatimu, engkau tidak akan mampu melawan hatimu sendiri. Akan tetapi sudahlah, semua itu sudah diatur oleh Yang Widi, dan manusia tidak akan mampu mengubahnya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, karena pantai Laut Kidul di tempat itu merupakan daerah pegunungan kapur yang sukar dilalui, terpaksa kedua orang muda ini melakukan perjalanan agak ke utara, melalui dusun-dusun. Kakek itu sudah tua sekali, sedikitnya tentu sudah 80 tahun usianya. Pakainya seperti seorang pertapa, amat sederhana, hanya merupakan kain yang dililit-lilitkan pada tubuhnya yang kurus kerempeng. Rambut, jenggot dan kumisnya sudah putih semua seperti kapas. Seluruh anggauta tubuhnya sudah menunjukkan ketuaannya, kecuali es inermat tanya. Metu yang penuh keriput dan dihias alis metu yang sudah putih semua itu, memiliki sinar yang tajam sekali dan metu itu masih bening seperti metu kanak-kanak. Kakek itu adalah seorang empu pembuat keris, juga seorang pertapa yang telah lama meninggalkan dunia ramai, bertapa di lareng gunung raung yang terkenal sebagai gunung yang angker. Jarang ada orang berani mendaki gunung raung, karena gunung ini terkenal dengan hutan-hutannya yang penuh dengan binatang liar dan buas, juga dikenal sebagai tempat pelarian orang-orang jahat yang menjadi buruan pemerintah, dan lebih dari itu, dikabarkan banyak bagian dari gunung itu dijadikan sarang para demit dan setan bekasakan yang suka mengganggu manusia. Terima kasih.